Seluruh ulamak, salak usai, mengatakan hutan jawaban ini. Contoh, di zaman halimah mutakar, ada satu kabilah, mereka masih syahadat, mereka masih sholat, mereka masih mau wasah, rokok, mereka tidak berketerangan haji, tapi mereka menolak zakat. Satu saja yang mereka tolak, yaitu kewajiban zakat, persis nasib mereka seperti Iblis akhirnya. Satu yang ditolak oleh Iblis itu setuju kepada adaptif kita Allah melintarkan. Saat itu apakah jatuhkan kata-kata salifah Allah dikirim dulu, kirim pula-pula maksudnya, kalau sama, berikan-berikan merupakan bahwa zakat ini adalah lubat islam yang lima. Apapun yang diwajib, karena Allah s.w.t wajib bagi seluruh umatnya untuk mengerjakan. Setelah disampai oleh kata-kata salifah-kata senior ini, tetap saja menolak kami lagi. Sampai berikan-berikan kepada salifah, Allah s.w.t. apa kata salifah, kalau begitu, hal-hala merdeka. Kita perani. Orang yang, orang satu-satunya oleh keberatan di Rahman al-Khattab Lalu melalui berkata, Ya Khalid, bata-bata muslimi. Apakah kau ingin memalami sebuah kaum yang masih bersaksi mereka bahwa tidak ada ilah kecintaan di Rahman al-Khattab? Bahwa Muhammad adalah Rasulunya wa kaum sholat dan mereka tetap mendirikan sholat. Mereka berperasa, mereka memperkenalkan haji dan lain-lainya. Apa ya Khalid, Allah s.w.t. Semua berperasa akan memalami mereka. Kemudian, bila membacakan hadis nabi, umiru al-Qahtab sampai akhir hadis, Aku diperintahkan ke orang-orang manusia, Hala ya syahadu lallaha illallah bahwa ini Rasulullah sampai mereka bersyahadat bahwa dia ada ilah s.w.t. dan aku adalah Rasulullah. Bahwa ini faham lu lalika, kalau mereka sudah bekerja dan perlu melakukan itu, maka mereka mendirikan sholat. Mereka melayakan zakat. Maka sejak itu terjaga antara mereka. Terjagalah keuranganan mereka. Ke'illahi hak-hihak kecuali dengan haknya. Maka kita berubahkan. Sekarang mereka mencobot kewajiban zakat. Maka berhak mereka untuk diperangi. Inilah haknya. Baru terbuka biji mata Umar bin Khotaw. Lalu terbuka pula hatinya apa katanya benarlah Allah s.d. Dan saat itu Umar langsung bergabung ke dalam barisan pasukan tebur. Al-Khalifah Al-Qaq 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 Satu saja syarih Allah yang ditolak. Satu saja syarih Allah yang ditolak. Maka apa yang dikatakan oleh Guslu. Sepertiga daripada Al-Qaq ini sudah tidak layak lagi ada. Harus dihapus. Tidak cocok untuk sama yang sekarang. Sepertiga yang lain harus diambil-ambil diperbaiki disana-sininya. Sepertiga yang lain masih oke untuk zaman sekarang. Masya Allah. Kayaknya ini salah satu berburu pada besok. Ini si masyarakat berita Allah yang dipermasalahkannya. Nah ini sepertiga daripada total akurannya harus dihapus. Yang sepertiga yang sepertiga lagi tidak lakukan. Yang sepertiga lagi masih oke lah kata dia Masya Allah. Al-Qaq muslimi yang kami melihatkan satu saja. Ini tafid ul-Rubiyah. Disini berdiri salimat La ilaha illallah. Itu adalah Allah ma'asyil al-muslimi as-syil al-rahi wa'iyah al-rahi wa'iyah al-rahi wa'iyah beda halnya ya dengan kewajiban yang telah Allah wajibkan dia meyakini ini wajib tapi malas mengerjakannya. Ini beda orang ini tidak boleh dihukum kafir. Tidak boleh dihukum murtad. Tetapi orang ini adalah orang Fasif. Orang Fasif. Dia muslim. Dia tidak mengertiakan sholat. Sekarang-kurangnya dia perjakan tidak orang dihukum Fasif. Sementara kadang-kadang ditanya kamu tidak ada dosa apa? Tahu Allah. Lalu kenapa tidak sholat? Ya berhukum saja ini sekarang. Orang macam ini tidak boleh dihukum nanti jangan teman-teman orang tidak sholat cuma kafir kamu. Inggris kamu. Wah jangan seperti ini. Ya. ini tawhid belum dia. Tauhid yang ketiga sebut dengan tawhid asma wasifat. Anda segenar respek ulang selesai saja semua pemahaman kita ini. Tauhid asma wasifat. Dia itu men-tawhid karena Allah minat namanya dan tidak sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Masyirah miskin Arshunani wa'iyatumullah Dalam masalah ini dalam sayur Fari Rasulullah wasadda inna lillahi kisah dan kisah dan isman man as sah dah lal jatuh Allah memiliki 99 nama dapat nama Allah itu ada sifat-sifatnya. Siapa yang men-eksoknya Imam Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullah Imam Jaman Rai Hadith Bila menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ihsoh disini adalah siapa saja yang mengetahui 99 nama ini mempelajari makna-maknanya dan menekatkan hak-hak pada nama-nama ini menekatkan hak-hak jelaskan sekedar hafal yang kita dimaksud dalam masyid siapa yang hafal masuk surga enak betul masuk surga sekedar hafal 99 nama masuk surga enak betul kalau begitu ini sehingga di memahami di muhammad yang dimaksud dengan ihsoh disini mengenal 99 nama Allah itu dengan baik mengeluhi maksudnya dan memberikan hak-hak kawriknya maka disitu dimaksud ihsoh siapa yang ihsoh dia yang 99 itu dahal pasti masuk surga contoh contoh salah satu nama Allah itu adalah as-sharfi apa artinya sama memberi kesembuhan Allah itu namanya dan memang sifat Allah itu adalah kesembuhan Allah selalu menyembuhnya kamu sudah pindahkan pemuliakan kalau kita ingin menentu ikannya caranya bagaimana saya pindahkan wajib berobat saya berobat apalagi saya tidak sangat tidak yakin saya kesembuhan ada di obat yang menyembuhkan nyala Allah tapi ini karena perintah Allah saya berobat dan cara berobat harus dengan cara yang Allah beritakan tidak dengan cara yang mengamankan terus dia semua Allah telah menyembuhkanku melalui obat ini begitu tapi orang yang menyirikan oleh bidang as-sifat ini contohnya kalau bukan karena obat ini akan semua sesetan dia sudah memberikan bapak yang sifat Allah yaitu as-sharfi maka bersyirik ke situ syirik as-sifat perlu selamat kalau hanya wawah nama saya selamat kalau hanya nama saya padok cuma padok harapan saya satu-satunya sekarang ini cuma padok harapan saya satu-satunya masya musibah padok berapapun harganya saya pak padok berapapun harganya saya padah padahal Allah menawarkan setekah kamu saya akan sembuhkan kamu tapi dia yang tertarik dia yang dipercaya kepada kena setiap yang ngomong kelimah terus dengan syirik ini syirik as-sifat emang Allah masyarakat muslim nah ini tidak menyirikat Allah dengan sesuatu apapun empat ilah inilah yang sepertinya menimani Allah dengan sebenarnya iman disini ayahnya begitu walau anna ahl Allah amanu kalau mereka beriman tentu saja iman yang benar iman yang tidak tercampur dengan syirik syirik kemudian yang keduanya wat takau fotoman berikutnya maksudnya wat takau dan mereka bertambah apa itu wat takau menimutkan wat takau itu betak itu adalah menikuti sekalian perintah-perintah Allah meninggalkan larangan Allah demi mentah Allah s.w.t menimutkan Masyirah Muslim Wat Ta'aw Umar bin Khattab Lalu dia berkata Yang taqwa itu adalah Al-Qa seperti berjalan Di suatu jalan Disitu ada lopak-lopaknya Aku berhati-hati untuk jalan yang tidak berlopak Itu yang taqwa Tapi pada akhirnya taqwa itu adalah Menjalankan perintah Allah Dan meninggalkan seluruh Darah-darah Allah Terima kasih Kalau orang berdua negeri-negeri itu Beriman dengan iman yang benar Lalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian mereka meninggalkan Darah-darah Allah Subhanahu wa ta'ala Lafata'na alaihim Barakatim minas samarai Wallah Pasti Pasti tidak tahu Kami akan bukakan Barakatim Keberkaan yang banyak Minas sama Dari langit Wallah Dan juga dari Bumi Langit menurunkan yang terbaik yang dimilikinya Bumi menurunkan yang terbaik yang dimilikinya Apabila penduduk dekri yang tinggal di dekri itu Benar-benar beriman dan bertakwa Takwa Benar-benar beriman dan bertakwa Nasirah Masa-masa Masa Islam Sudah berjalan lebih 1000 tahun Berjalan lebih 1000 tahun Kemudian ketika Islam Mulai di masa-masa Melosoknya Lalu sampai pada tumbangnya Selain Selain Al-Fatih Yang ditukti Pada tanggal 13 Mal 1924 Sampai sekarang ini Islam Tidak benar Dalam masa-masa Yang paling berat Paling sulit Kau muslim Umat Islam Merasa Sekarang ini Mereka Diserang Dan setelah Muncur Mata Dari atas Mata juga Kena tekan Dari bawah Dari hikian Nanti Umat Islam Seperti tidak Lagi punya sahabat Seluruh Makhluk yang ada Seperti Lomba-lomba Untuk menyebabnya Menghisapnya Inilah Nubuat Terus kewajah Selama Kalian akan Diperbutkan Melibat Sama-sama Dunia Seperti Orang-orang lapar Yang merebutkan Hidangan Di meja hidangan Kondisi kita Sekarang Masyirah muslim Yang kami Menyanyakan Apakah Jumlah ini Sedikit Tapi justru Kamu Sangat Banyak Jumlah Tapi kamu Seperti itu Seperti kuih Di atas kuih Dalam laut Jadi Ketika itu Kamu Tiba Lebih Nakin Wahan Apakah itu Wahan Ya Rasulullah Rasul menjawab Huk Dunia Makhluk Maut Masyirah muslim Kita pernah Merasakan Hidup Indahnya Di bumi ini Ketika Islam Yang Menegang Peran Bahkan Bahkan Di masa-masa Kegelapan Gereja Lalu terjadi Penaklukan Di Seberania Itu Sepanyol Terjadi Penaklukan Di Andalusia Terjadi Penaklukan Di Super Eropa Bagian Timur Masya Allah Apakah Dunia Gereja Lalu terjadi Alam Keindahnya Hidup Di bawah Naum Pemerintah Islam Padahal Mereka masih Diri Dalam Gereja Masih Sali Agamanya Tapi Mereka Mereka Terakuan Sehingga Ada di Sejarah Mereka Menulis Dan Sekarang Masih Allah Ditulis Mereka Ketika Islam Masuk Penobat Betul Kehidupan Pemerintah Mereka 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 Tenang Mereka Siapelah Dan Mereka Benar-benar Aman Ibadah Apa Mereka Yakin Islam Betul Rahmat Alam Mereka Merasakan Kami Menang Mereka Pemerintah Orang Rangkos Maksud Mereka Ketika Pemerintah Kami Seperti Mudah Yang Dipasuk Masya Allah Sama Sama Mereka Pemerintah Mereka Adan So Nasuh Lagi Ketika Itu Muslim Jadi Karena Orang Islam Merasakan Kikmat Yang Hidup Dalam Islam Orang Taksun Pemberikan Pengakuan Dan Niki Yang Sekarang Kembali Orang Taksun Tapi Coba Positif Mereka 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 Kalo Bumi Ini Kembali Teman Kalo Bumi Ini Kembali Nau Namai Nau Mak Biarkah Islam Kembali Nega Pemerintah Di Mempunyai Tawassur Yang Benar Yang Memperhatikan Dan Cucur Yang Pega Sehingga Bishir Jihad Dalam Buku Beliau 100 Tokoh Tergumat Ilmiah Itu Meletakkan Nabi Muhammad Di Bapan Atas Di Nomos Satu Kemudian Sahabat Nabi Seperti Omar Rasul Malah Mengalahkan Popularitas Yesus Isa Malah Di Dalam Omar Tuh Mereka Menatakan Bahwa Ternyata Pernada Bari Kudai Adalah Peradaban Yang Unik Yang Tidak Ada Satu Penyelesa Mengimbangi Peradaban Islam Unik Indah Dan Dengan Kedamanya Masya Al-Muslimin Yang Menurut Bapak Sekarang Kita Sekarang Kita 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 Setiap Tera Tera Bapak Ada Carun Maru Hah Carun Maru Setuju Itu Ternyata Bapak Serahkan Dengan Saya Saya Juga Berkesimpulan Begitu Tapi Kalau Saya Mengatakan Demikian Ada yang Setuju Nanti Alhamdulillah Saya Sudah Bajan Dapatkan Suara Bahwa Memang Negeri Kita Ini Bukan Hanya Indonesia Tapi Bumi Serum Ya Sekarang Lagi Tidak Ada Antak Dalam Keadaan Hulu Harap Benar Tidak Ada Negara Yang Penang Di Bumi Saat Ini Ini Bukti Kegagalan Sistem Kuatan Mas Dengan Mencapakan Sistem Turunan Dari Langit Ya Mas Mas Surah Surah Ini Bukan Kalian Kalau Ini Tentari Bumi Ini Tentang Tenang Maka Yuk Kita Dengarkan Sejarah Perdebatan Sengit Sebanyak Tiga Kali Dalam Satu Abad Di Perancis Para Tahun Dua Puluhan Para Tahun Empat 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 Di Mudah Tiga Perancis Seluruh Pakar Pakar Hukum Dan Undang Undang Sejumlah Dari Berbagai Yakinan Dan Agama Kita Bermak Islam Diwakili Saat Itu oleh Para Masyair Sheikh Sheikh Dari Al-Asra Pertemuan Perancis Ini Tarif Hukum Tash Ada Desebutkan Dalam Empat Lima Tidak 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 Akhirnya Para Pakar Pakar Hukum Dari Rusia Datang Dari Bicarakan Kukum Gini Yang Bagus Kita Sudah Hukum Gini Yang Datang Dari Ibris Datang Dari 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 Islam Islam Persentasikan Lalu Dihujuk Tidak Terakhir Pemenang Nomor Satunya Adalah Hukum Islam Yang Malam Jamin Dan Selespeknya Itu Tahun Dua Beberapa Tahun Berikut Dari Tahun Dua Diatakan Uji Tadid Yang Dua Diatakan Ulama Dari Lazara Lain Lain Tetapi Dari Diatakan Senenya Itu Di Perancis Lagi Islam Tetap Di Bapan Atas Nomor Satu Syariah Islam Ketika Dikatakan Syariah Itu Kejam Itu Hanya Pembusukan Dilakukan Dari Kaum Musa Syihun Kaum Orientalis Ya Masuk Ke Indonesia Masuk Ke Malaysia Masuk Timur Tengah Lalu Menyuktikan Pampang Beracun Bahwa Hukum Islam Ini Berbahaya Padahal Patah Hukum Bunya Dan Mereka Berdebat Dan Aditam Di Hukum Seluruh Mereka Angkat Topik Seluruh Mereka Mengakui Bahwa Hukum Islam Adalah Hukum Yang Baik Hanya Saja Karena Kebedian Mereka Hanya Karena Hebat Dan Hasat Mereka Menjadikan Mereka Tidak Menerlakkannya Dan Juga Ada Pesan Pesan Emergensi Dari Zionis Dari Israel Kalau Ada Yang Menyeratkan Hukum Islam Mereka Lain Akan Kita Hukum Seperti Kedera Pelois Dan Kita Tengah Yang Bisa Nah Ini Bah Makanya Hukum Islam Tengah Berjalan Mana Mana Termasuk Indonesia Kalau Mau Maka Hukum Islam Pasti Hukum Sebagai Negara Irhadi Negara Neuris Sehingga Wabdo Afghanistan Pernah Memenangkan Secara De facto Secara Apat Wilayah Secara Masyarakat Dikuasai Sebenarnya Oleh Tolibar Ketika Itu Lalu Memenang Masyarakat Islam Selentak PBB Mempucari Dengan Peluruh Beran Mereka Sehingga Sehingga Tau 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 Selamat Berdatangan Karena Dengan Penggaraan Kerorist Jika Batal Silahpa Islam Yang Pertahing Dulu Di Tidak Boleh Irak Ketika Mengumumkan Imran Islam Irak Demikian Juga Dicar Sebagai Kelompok Kerorist Yang Ketika Mengumumkan Imran Islam Yaman Di Hukum Sebagai Kerorist Hamas Hamas Di Pali Seminar Yang Ingin Memerai Kehormatan Al-Quds Yang Memerai Kehormatan dan darah kaum muslimin di sana dihukum pula oleh PBB sebagai teroris, dan sebenarnya di Suria juga dicap sebagai teroris rakyat yang ingin berbela ini menjelamakan nyawa, jadi wajibu suruh biaya datang ikhlas dan gitu maunya anda teroris itu, tapi kalau melawan teroris ini kan membuat pukar memberikan hukum secara sepihak ada apa yang kalian hukum seperti apa yang kalian terangkan makanya Allah mengatakan apakah kami akan menangkap kalau orang muslimin yang baik-baik itu sebagai para penjahat-penjahatnya seperti kalian melakukannya makasih dari muslimin yang kami meniakan jadi, siapapun negara dimanapun, atau kelompok apapun yang ingin menjalankan cari Islam padahal ini sudah diakui oleh dunia barat, kalau ini hukum yang ter- ter-idia, contoh, kita ada contoh satu aja kalau sempat ini diadakan seminarnya nih pelatihannya saya yakin para PNS perutansi Indonesia untuk cepat menyergarakan tegaknya syarihan Islam gaji di dalam hukum Islam dalam penjahat Islam berniatan Islam berniatan bapak itu kalau gak tahu di atas 30 jutaan gaji satu orang PNS itu dalam karyat Islam gak perlu lagi tukupnya sepertar penanganan gaji naik-gaji korupsi semacamnya aku gak makmur pak, di dalam karyat itu apa yang tahu bapak tahu berapa mereka dapat gak tahu tanya kalau gak tahu Masya Allah kalau muslim disitu punya benar ya makmurnya coba bapak tanya minyak tanah di dalam karyat itu berapa berapa gak tahu gak tahu berapa kalau kita tahu yang cuma bensin berapa ada di sana Pak satu botol akua kalau kita beli pakai uang real itu bisa dapat dua liter bensin Masya Allah Masya Allah satu botol akua itu bisa kita beli dua liter bensin alih-alih salah yang paling jatuh satu setengah liter itu masih dapat uang balik kalau kita asing nanti aja naik naik sekali naik itu kesenangan kita kau muslim ini apa yang mau saya memulihakan saya beritahu satu contoh saja kalau bapak raja secara-cara filafah islam dari mulai dari khilafah 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 sampai kepada khilafah 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 yang berkumpang terakhir gratis masya Allah itu dimana perasaan karena untuk pernah terasa pada bongongan apa iya ada gitu sebab ini riu ini nyata ke muslim saya mungkin sampai sekarang ini mesir kan itu miskin mesir walaupun bukan negara islam tetapi lebih kental islamnya mesir mesir itu negara miskin kami walaupun saya sempat mengkos mengkos di mesir itu listriknya bayangannya 7 ton bayangannya 13 kawan itu mahal sekali 1 ton itu dimana 3.000 rupiah jadi kalau 7 ton itu berapa 21.000 itu sudah sekuas-kuasnya pakai listrik kan bapak pakai musik cuci bapak pakai sakal manas duangan musik dingin bapak pakai apa lagi AC pakai apa 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 pakai sempos-semposnya paling-paling bapak bayar 3 ton 3 ton itu kali 3.900 10.000 sama kayaknya 9.000 4 orang antarkan kertas saja ya nah terus sama itu kurang dia kemana-mana makan itu kalau bisa kenyang 1.000 makan itu baik saya juga saya perasa bagaimana hampir-hampir seluruh yang penting yang wajib wajib itu padahal gratis terhitung gratis lagi masya Allah bahkan pelajar-pelajaran kenapa uang saku kalau kita bayar itu pelajar-pelajar itu uang saku dimadikan sampai sekarang masih begitu di Mekar masih begitu diri dia masih begitu walaupun udah kacau lagi itu masih bisa begitu makhluk ke muslim kalau kita aleman terus membayar naik 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 yang paling terkenal di Indonesia ini apa sampai pelajar-pelajar terkenalnya itu dia yang paling terkenal kalau ditanya Indonesia wah korupsi sampai-sampai orang-orang itu kalau ngomong dengan kita mahu kita dengarin Indonesia Indonesia apakah kamu dari Indonesia ya korupsi menurut jadi terkenal kita sekarang itu Indonesia ente Indonesia kamu dari Indonesia ya korupsi ya masalah kalau kita ini tidak punya harga diri di Indonesia tidak punya harga diri karena anda masih soal-asiswa kita tanpa pikir dua kali ini Indonesia lah Malaysia kamu dari Indonesia enggak Malaysia kenapa kalau aku Malaysia terus antar korupsi calon korupsi ini yang aneh kita itu begitu kemudian juga terbandingkan sedikit di Indonesia pada tahun 2008 itu kan pernah diadakan penelitian tentang berapa kematian dalam setiap hari di Indonesia ini sekedar Indonesia lalu kita bandingkan dengan negara yang dijalankan dihukuk kisos kita ada satu yang negara dihukuk kisos dihukuk kisos dihukuk kisos dihukuk kisos dalam 3 tahun akan jadi 7 kali kisos pemancungan akibat memenuh 7 kali dalam 3 tahun dalam 3 tahun 7 kali dikita di Indonesia dalam satu menit 7 orang terbuka satu menit 7 orang terbuka macam ini apa yang amin maka ketika Allah berfirman untuk kami semua dalam penjalanan hukuk kisos itu ada kehidupan kehidupan apa maksudnya dengan penjalanan hukuk kisos orang akan bunuh orang lain karena langsung kenapa yang hukuk dimunuh tapi kok kalau sekarang dia bunuh disidang diproses-proses masuk penjalan dikasih makan masuk penjalan kemudian kalau sakit diopati listrik gratis air gratis betul tidak tepat minahan gratis habis itu selama dalam penjara dia memukul dendam kepada orang yang masuk penjara paspor bunuh lagi masuk penjara lagi artinya menjara lagi baklut darah-darah biayanya orang yang ada di LP coba yang membunuh mengumumkan kepada publik dia sudah membunuh sudah terbukti ini-ini selesai selesai bagaimana cara membunuh seperti itu ditarak melakukan kepada dia kembali dibunuh orang akan cerah dan takut takut meneriti membunuh itu 90 kali kenapa? karena dia tidak akan dibunuh dalam hukum islam tapi tidak akan menang bunuh kalau menang bunuh maka monyet yang menang dalam kisah tidak salah jadi takut orang terbunuh abu 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 abbas dalam buku kitab al-gabahil oleh ramah jahadi 71 saat abu 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 abbas mengatakan kami kalau ada yang mencuri antara kami ketahuan dan dia mencuri yang lebih dari 3 dirham mencuri yang lebih dari 3 dirham pasti dia akan dimasukkan ke mah dan dia akan menjalani proses pemotongan karena serempah kedengarannya betul serempah kedengarannya mencuri lebih dari 3 dirham atau tangan serempah tetapi harta umat setelah itu aman harta umat setelah itu aman bagaimana ceritanya begini dalam fikir islam ia mencuri itu setelah terbunuh mencuri tangannya dipotong sebelah kanan semangat sini dengan memotong yang sangat tajam lalu langsung diuntikkan dalamnya dengan alat yang mau wabatan susus sehingga berhenti lalu tangan itu diikat diikat dikat dikalombang dikalungkan kepada orang yang kangennya dipotong ke pasar bawa kemana-mana dia harus bawa selama satu minggu itu dikasih dengan alat tangan misalnya kayak mengatakan bumi itu kan kalau kita formalin gak bahas benar buzuk ini berkannya bahwa saya adalah orang yang telah dihukumkan namen mencuri sudah lagi kehilangan-ragan kemudian menjadi pemajar menyata begini selama satu minggu kalau apa yang dalam selesai dikatakan dikatakan khawatir menekan kalau jangan-jangan dia mencuri lalu menanya kamerasi seperti ini akhirnya Masya Allah kalau kita mendengarkan sejarah dalam Islam di Mekah sana di Medina itu tokoh-tokoh cukup kita sedikit sedikit kemudian kemudian pergi menghilang selama masyid 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 kalau orang pengen mali kita berhentikan saja untuk berhentikan